Teman biasa itu nggak tidur bareng. Teman biasa itu tidak chat dengan panggilan sayang, tidak tanya saya kapan mens, dan saksi korban juga beberapa kali check-in di hotel sama saya. Dan setahu saya kalau cuma teman saksi korban pernah membawa saya untuk tidur di rumahnya yang mulia. Teman dekat Nikola Sean, Jimmy Santoso, hadir sebagai saksi pelapor dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Ayu Thalia di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Selasa 21 Juni 2022. Sidang hari itu beragendakan pemeriksaan saksi dari pihak Nikola Sean. Selain Jimmy Santoso, teman Sean yang bernama Sylvia juga hadir sebagai saksi di persidangan. Dalam keterangannya, Jimmy menjelaskan secara rinci kronologi pertemuan Ayu dan Sean di hotel. Jimmy mengatakan, dirinya ikut saat Sean dan Ayu bertemu di hotel. Saat itu, mereka mencari tempat untuk bersantai dan minum bersama. Pernah diajak bersama Nikolas dan Ayu. Bukan jalan-jalan. Saat itu, karena PPKM dan tempat nongkrong tutupnya cepat, Nikolas buka kamar. Saat itu mau minum, kata Jimmy dalam persidangan. Saya bawa minum juga di sana. Di situ tidak hanya ada Nikolas dan Ayu Thalia, lanjutnya. Jimmy kemudian menegaskan bahwa tak ada hubungan asmara antara Nikolas Sean dengan Ayu Thalia. Sebagai teman, Jimmy melihat hubungan Nikolas Sean dan Ayu masih di batas wajar. Sebagai informasi, nama Jimmy Santoso disebut-sebut oleh Nikolas Sean saat diperiksa sebagai saksi pelapor pada selasa 14 Juni 2022 pekan lalu. Jimmy adalah teman Nikolas Sean yang memiliki informasi terkait hubungan sebenarnya antara Sean dengan Ayu. Kasus ini berawal ketika Ayu Thalia melaporkan Nikolas Sean ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara pada 27 Agustus 2021. Saat itu, Ayu Thalia mengaku telah dianiaya oleh Nikolas Sean hingga menyebabkan luka fisik. Ayu Thalia mengunggah di Instagram story bahwa ada lecet kaki sebelah kiri dan lecet tulang kering sebelah kanan akibat perbuatan Nikolas Sean. Tak hanya itu, Ayu Thalia mengadakan konferensi pers berkali-kali guna menjelaskan hal yang terjadi dengan dirinya atas perlakuan Nikolas Sean. Pemberitaan tentang Ayu Thalia ramai dibicarakan sehingga membuat Nikolas Sean merasa terganggu dan dirugikan sejak dia dilaporkan. Nikolas Sean pun melaporkan balik Ayu Thalia ke Polres Metro Jakarta Utara pada 31 Agustus 2021 atas dugaan pencemaran nama baik. Pada November 2021, laporan Ayu Thalia dihentikan polisi karena tidak ditemukan tindak pidana. Sedangkan laporan Nikolas Sean berlanjut sehingga Ayu Thalia jadi tersangka dan kini diproses di persidangan. Ayu Thalia didakwa dengan pasal 311 ayat 1 KUHP pidana dan pasal 310 ayat 1 KUHP pidana.